Halo selamat pagi khususnya bagi mahasiswa saya di mata kuliah teknik reportase semester 5 dan 7 Kali ini saya akan menyampaikan tentang praktek teknik reportase pada paruh kedua semester ini Mahasiswa akan saya beri tugas untuk praktek reportase langsung secara berkelompok Tugasnya ada beberapa ketentuan Yang pertama, mahasiswa satu kelompok itu membuat satu program Satu program audiovisual atau lebih gampangnya program televisi meskipun tidak dimuat di televisi Satu program berdurasi maksimal satu jam Jadi setiap kelompok membuat satu program maksimal durasinya satu jam Kemudian program tersebut berisi hasil reportase dari masing-masing anggota kelompok Sesuai dengan tugas UTS yang telah Anda kerjakan Jadi setiap anggota kemarin sudah menentukan tema-tema reportase yang akan diangkat Kemudian saya juga menyampaikan bahwa tema reportase yang diangkat harus bisa dipraktikan Nah, pada tengah semester ini kita akan praktik sesuai dengan tema yang telah dipilih Masing-masing anggota itu praktik untuk membuat reportase secara audiovisual Cara mudahnya adalah gampi video Itu kemudian disusun dalam satu kelompok Durasinya satu kelompok itu maksimal satu jam Seperti itu Pelaksanaannya Masing-masing mahasiswa dapat mengerjakan secara individu maupun secara kelompok Artinya, misalnya mahasiswa itu berada di kisaran Solo Raya Mahasiswa dapat bertemu, kemudian kencan satu kelompok itu Kemudian praktik satu-satu dibuat per kelompok Misalnya tiga orang, tiga orang kamu membuat videonya reportasenya untuk si A Tiga orang untuk menyusun reportasenya si B Atau gerutukan tujuh orang membuat reportasenya satu-satu-satu persatu anggota Atau secara individu Misalnya anggota A membuat untuk dirinya sendiri Anggota B membuat untuk dirinya sendiri Anggota C membuat untuk dirinya sendiri Kemudian dikumpulkan, kemudian diolah Dengan durasi maksimal satu jam Kenapa hal ini saya tekankan? Karena ini masa pandemi Sehingga saya menyarankan Bagi mahasiswa yang berada di luar Solo Raya Kabupaten Solo Raya, Kota Solo, Boyolali, Klaten, Sukaharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen Yang berada di luar tujuh kabupaten kota ini Saya sarankan untuk tidak datang ke Solo Saya sarankan untuk tidak datang ke Solo Dan mengerjakan itu di kediamannya masing-masing Saya sarankan juga yang berada di Solo Yang berada di tujuh kabupaten kota ini, Solo Raya ini Bisa koordinasi secara baik Sehingga membantu untuk yang berada di luar kota Solo Seperti itu Kemudian teknis pelaksanaannya Saya meminta untuk masing-masing kelompok membuat nama program sendiri Jadi membuat nama program Programnya apa misalnya Bisa dalam bentuk news, berita Atau dalam bentuk talk show dan lain sebagainya Misalnya talk show kemudian ditampilkan reportasenya masing-masing itu Silahkan dikonsep sendiri Silahkan dibuat nama program sendiri Kemudian disusun perangkat kerjanya Misalnya ada produser atau pengarah acara Kemudian ada pembaca berita Kalau programnya news Atau host ketika ada talk show Atau program yang lain menyesuaikan Jadi dibagi kerjanya Yang berada di Solo Raya Bisa memanfaatkan laboratorium komunikasi ini Sebagai tempat untuk perekaman Misalnya ada pembawa berita atau pembawa acara atau host Itu bisa meminjam studionya lab komunikasi Atau pengen order Jika audionya memungkinkan Audio visualnya memungkinkan Silahkan dilaksanakan juga Jadi satu program dipandu oleh satu atau dua orang Atau bahkan rame-rame tersebut Menjadi hostnya Kemudian praktek reportase bisa individu kelompok Sudah saya sampaikan Kemudian itu diolah semua Diolah semua Dikumpulkan durasinya maksimal satu jam Kemudian diunggah di akun youtube salah satu anggota Diunggah dalam akun youtube salah satu anggota Kemudian linknya diberikan ke grup mata kuliah teknik reportase Kemudian time schedule penjatuhannya Saya ingin masing-masing kelompok mengumpulkan nama program Dan perangkat kerja itu maksimal 1 Desember Di grup WA Saya ulangi Masing-masing kelompok Mengirimkan nama program Dan perangkat kerja maksimal 1 Desember Nama program ini tidak sekadar nama Tapi juga misalnya Nama program berita minggu Berita minggu Nanti isinya apa saja reportasinya Si A tentang tema A Si B tentang tema B Si C tentang tema C Kemudian dilengkapi Disusun Diketik saja Pakai hp itu tidak apa-apa Lewat WA itu Atau diketik lewat word atau pdf Kemudian dikirim ke grup whatsapp Itu Maksimal 1 Desember saya tunggu Kemudian praktik Praktik pembuatan Itu saya beri waktu selama 1 bulan Yaitu 1 sampai 30 Desember Saya ulangi praktik Dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 30 Desember Kemudian pengumpulan Kemudian pengumpulan maksimal 1 Januari 2021 Saya ulangi pengumpulan tugas Ini 1 Januari 2021 Praktik teknik reportasi ini Sekaligus akan saya gunakan sebagai nilai UAS Jadi UAS direncanakan kalau dalam kalender akademik Itu tanggal 4 Januari Sehingga teknik reportasi ini pengumpulannya maksimal 1 Januari 2021 Nilai setiap kelompok Nilai masing-masing individu Di satu kelompok Akan saya beri sama Misalnya Kelompok A Anggotanya 7 orang Kalau Anggota Satu anggota mendapat Misalnya nilai 80 Maka semua anggota akan 80 Tidak akan saya bedakan Untuk itu Koordinator Kelompok ini bertanggung jawab Apabila Ada Anggota kelompok Yang benar-benar tidak kerja Itu saya beri hak untuk mencoret Atau Ada Anggota yang sebenarnya Tidak mengumpulkan Materi video Itu berhak Mencoret Anggotanya Karena nilainya sama nanti Setiap kelompok Dan Masing-masing anggota Saya harapkan untuk bertanggung jawab Dalam melaksanakan Tugas Oke Jika ada pertanyaan Silahkan disampaikan Ke grup Whatsapp Nanti akan saya jawab Demikian Yang dapat saya sampaikan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi